Selamat sore sahabat tribunals, dimana saja anda berada, saat ini saya sudah berada bersama pelatih persara Saborejua, Matias Bising Lassi. Selamat sore, coach. Bagaimana melihat hasil pertandingan pada sore hari ini? Ya, 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 ya. Ya, 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 saya kira ini sudah maksimal bagi kita, walaupun kita sudah saya mengatakan bahwa siapa pun lawan kami yang akan hadapi. Dan hari ini memang menganggai lebih baik, dan mereka mencuri gol itu di menit-menit lima. Terima kasih timenis yang dengan sebiar menjalankan tugas timenis pasukan daripada di bawah pimpinan kepalaku. Ini sejarah baru untuk persara Saborejua sendiri, tanggapan coach. Saya pikir, ini ya, tadi saya bilang, pecapaan prestasi yang luar biasa dari Saborejua yang selama ini mengikuti dan berkata. Selalu pulang sebagai, yang saya mau bilang sebagai tim pengebira. Tetapi kali ini dengan materi lapangan saja, saya coba merambuti tim ini secara baik, memberikan mereka bagaimana pemahaman bermain siap bola secara baik untuk mereka bisa tampil baik di dalam perlihatan kami. Dan mereka melakukan itu dan mereka bisa masuk sampai ke delapan pesan. Saya ingin suatu penyampaian yang luar biasa dulu. Kuts, ini strategi-strategi apa yang selama ini dipersiapkan oleh Kuts, sampai ini adalah toren sejarah baru di ETMC untuk persara Saborejua, sampai masuk ke babak lapangan besar ini. Strategi-strategi apa saja yang selama ini diterapkan? Saya pikir sederhana sekali. Saya memberikan pemahaman bermain siap bola yang sederhana. Bagaimana membangun serangan dari bawah, bagaimana harus bertahan, bagaimana harus membuka ruang untuk menarik keluar lawan sehingga kamu bisa bermain lebih terbuka. Dan bagaimana kamu harus lebih bermain, lebih bertahan, menjaga kedalaman tim. Ini mereka sangat-sangat paham. Walaupun dengan sedikit, bukan sedikit ya, dengan teknik dan skill di bawah rata-rata pemain yang ada yang mengikuti ETMC, mereka mampu lebih. Masih banyak kekurangan yang mereka memiliki, tapi saya kira dengan apa yang saya berikan dengan secara sederhana, tapi mereka mampu menjalankan itu dalam pertandingan sore hari ini. Dari awal pertandingan sampai pada sore hari ini. Ini Kuts, ini satu raihan yang luar biasa. Tentunya ada dukungan dari pemerintah, ada dukungan dari seluruh masyarakat Saborejua. Ini apa yang mau Kuts sampaikan? Ya, artinya yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih ya buat pemerintah Saborejua dan masyarakat Saborejua, baik yang ada di Saborejua, baik yang ada di Kupang, baik yang ada di lembaga, yang telah mendukung kami secara material, moral, doa yang mereka berikan. Jadi ini satu, sebuah pencapaian yang luar biasa yang dicapai oleh teman-teman dari tim Saborejua kali ini. Dan ini saya pikir kami akan melihat secara, malah melihat tim yang ada ini. Kalau saya dipakai lagi di Saborejua, mungkin saya akan bisa memucapkan tim Saborejua lebih baik. Dan kami berusaha untuk bisa lebih menarik pencapaian tahun ini. Oke, baik. Baik. Dari pelan di Saborejua kemarin berapa bulan? Hanya lima hari. Hanya berganti. Kami bersiapkan tim hanya lima hari. Tapi dengan lima hari ini saya coba membuat mereka bagaimana mengerti bermain sepak bola yang baik. Mereka paham mengikuti instruksi menjalani apa yang mereka lakukan melalui proses latihan. Karena kemarin Pak Matiasu bilang datang tidak ada target ya? Ya, kami datang tidak ada target. Tapi kami coba bermain. Kalau kami menang, kami menang dengan sebuah perjuangan. Kami kalah, kami kalah dengan kalah terhormat. Kuj, ini dengan lima hari persiapan, dengan materi pemain yang bisa dibilang di bawah standar. Ini apa yang kuj lakukan ini? Bagaimana? Ini dengan materi pemain yang masih bisa dibilang di bawah standar, terus dengan persiapan hanya lima hari. Ini kira-kira apa yang kuj lakukan? Ya, saya kasih pemahaman bagaimana cara bermain sepak bola yang baik. Bagaimana cara bertahan. Bagaimana cara menyerang. Bagaimana menjaga kedalaman bertahan. Bagaimana ketika kita berjalan, kita harus membuka wilayah daerah. Ini yang saya melihat selama ini. Selama saya ada di lembaga ini, tidak dimiliki oleh banyak tim yang ada mengikuti sini. Saya kira ini perlu, kita teman-teman harus sama-sama duduk, mungkin kita saling evaluasi, kita saling melihat, kita saling membantu sebagai head coach di daerah-daerah. Mari kita berdiskusi. Bagaimana membangun tidak hanya tim kita masing-masing, tapi membangun sepak bola NTT melalui diskusi antar kita head coach. Saya kira ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak coach. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.